Selamat pagi, Netlima kembali hadir menemani Anda menyiapkan awal hari dengan rangkaian informasi hangat dan menarik. Informasi meninggalnya artis dan komedian Olga Syahputra mengawali Netlima hari ini. Dan selain tajuk utama tadi, akan hadir pula informasi seputar kenaikan harga BBM Premium per 28 Maret pukul 12 malam tadi. Iya, ini juga terkait penahanan empat tersangka jaringan ISIS. Namun sebelum sampai ke sana, kita awali Netlima kali ini dengan informasi masih terkait berpulangnya Olga Syahputra. Almarhum Olga Syahputra terkenal sebagai sosok pribadi yang periang dan humoris. Sifat inilah yang selalu dikenang oleh keluarga dan para fansnya. Yoga Syahputra atau dikenal Olga Syahputra meninggal pada umur 32 tahun. Ia mengembuskan nafas terakhir setelah berjuang melawan penyakit meningitis yang dideritanya hampir setahun. Di mata keluarga dan para fansnya, Olga dikenal sebagai sosok yang periang. Meski dirinya artis, Olga mudah akrab dengan siapa saja. Orangnya ya priang gitu, suka membantu orang. Ya dekat, gak dekat. Dia memang suka humor orangnya. Olga itu kenyayang ya. Kenyayang sama fans, dia gak bisa beda-bedain orang. Terus humoris juga, sayang keluarga. Pokoknya fansnya itu dianggap udah kayak adik-adiknya sendiri lah pokoknya. Kondisi Olga semakin menurun sejak satu minggu yang lalu. Almarhum akan diterbangkan dari Singapura Sabtu pagi. Dan akan disemayamkan di kediamannya di Jalan Kresna Raya No. 4, Durinsawit, Jakarta Timur. Marcelinus Agung melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.